Yang saya hormati Ketua Umum LDI, Bapak Kia Haji Kriswanto Sandoso. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Penasehat, DPP LDI, Bapak Kia Haji Edy Suparto. Yang saya hormati para pimpinan semua, Bendum, Sekum, dan seluruh jajaran pimpinan, juga yang datang, yang saya pernah kunjungi ini, Bapak Kia Habib Obedilah, yang saya hormati. Yang dari Jakarta juga nih, Bang Pimpin Yamin datang disini sama-sama, terima kasih. Pak Diki dan begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir bersama, para pimpinan. Kalau disini apa, DPW atau DPD? DPW. DPW, LDI se-Indonesia, DPP, DPW semuanya yang hadir, dan para tokoh-tokoh perempuan yang hadir bersama disini, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Prof. Neti, Ketua Himpaudi ada disitu, dan juga yang saya hormati. Ini ada yang dibantu kita nih, Wawde, mana Bu Wawde disini ada. Dan seluruh hadirin sekalian yang mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak tersebutkan nama satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quataila billah, Allahumma salli wa sallim, mabarik ala sayyidina Muhammad, wa la alihi wa ashabi ajmain, rabi srahli sadri, wa yasirli amri, walul uqdatan milisan, yafkahu qawli amma ba'duh. Kami merasa terhormat bisa kembali lagi ke sini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Selama kami mengelola di Jakarta, bolak-balik datang ke sini, karena ini salah satu contoh pondok yang bisa dijadikan referensi. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi itu benar adanya. Itu bukan fiksi, itu fakta. Dan di Jakarta ini, betul salah satu masalahnya adalah masalah energi. Energi ini ada mulai pemanfaatannya sampai sisanya. Semuanya ini energi. Nah, pemanfaatannya sudah menggunakan yang ramah lingkungan, sisanya didaur ulang, sehingga ini mungkin menjadi satu-satunya pondok yang segalanya serba, penuh dengan kesadaran lingkungan hidup. Jadi, saya pernah lihat sendiri bagaimana prosesnya di dalam, dan pada saat kita kemarin menghadapi COVID, ini salah satu sentra untuk melakukan vaksinasi yang paling masif di Jakarta. Nanti kalau ada musyawarah lintas agama, di sini pula Tuhan rumahnya. Betul tidak? Ya, larus ya Pak. Ya, jadi... Insya Allah nanti Minhajur Rasidin ini makin maju nanti. Dan pagi ini saya datang ke pondok ini dapat kejutan. Dapat kejutan. Jadi ini penganut Bandung Bondowoso. Lihatnya di sini, Pak. Iya. Biasanya datang itu pondok lebar besar, pas datang ada gedung maha besar di tempat ini sekarang ini. Ballroom ini, luar biasa. Luar biasa. Jadi ini kalau ada musyawarah, rapimnas, tidak perlu sewa di gedung-gedung tempat lain. Pakai tempatnya sendiri. Plus ada tempat penginapannya juga sekaligus. Jadi ini bikin cemburu usaha gedung dan hotel di Jakarta. Mereka kalau ada pertemuan-pertemuan pasti senang. Nanti hotel rame, nanti ballroom rame. Kecuali kalau LDI bikin acara. LDI bikin acara pakai fasilitas semua sendiri. Luar biasa. Jadi ketika bicara tentang kedaulatan, LDI sedang menunjukkan. Bukan saja bicara kedaulatan, tapi dimulai di sini. Bagaimana? Dan Pak Ibu sekalian, gedung itu jadi memang bagus di foto, tapi bertahun-tahun prosesnya ketekunan, keuletan, ketangguhan, kemauan bekerja keras, kemauan kerjasama. Itu semua segala macam jenis karakter yang kemudian wujudnya gedung yang maha besar seperti ini. Jadi saya seringkali kalau melihat sebuah karya, itu bukan soal karyanya, buat dibalik itu ada ihtiar yang luar biasa. Dan rombongan orang-orangnya ini ikhlas-ikhlas semua. Ikhlas-ikhlas semua. Nah itu lagi dimulai dari tadi diceritakan, menopondasinya apa? Akhlakul karima. Ini fondasi-fondasi dari situ. Nah saya bicara ini akhlakul karima. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia ke depan dan lain-lain, benar. Nomor satu itu soal manusia. Kunci manusia. Kita melakukan pembangunan itu untuk apa? Untuk manusianya tumbuh, maju, berkembang. Sebuah kota, kota nih Bapak-Ibu sekalian, disebut kotanya itu hidup atau mati, itu kalau ada apa Bapak-Ibu? Itu dia. Kalau gedungnya semua ada, tapi gak ada orang disebut apa? Mati. Mati. Jadi disebut hidup atau mati itu bukan karena gedung, tapi karena manusia, orangnya. Jadi inilah kata kunci. Jadi ketika tadi melihat judul itu, SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045, rasanya LDI sudah on the right track. Kita berbicara di sini nih. Kita berbicara di sini. Insya Allah tercapai nanti. Amin. Amin. Kita tek-toknya cocok gitu Pak. Tek-toknya cocok nih kita. Iya. Nah, ini karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau boleh, jadi saya ketika ini saya lagi pikir, kalau boleh saya cerita sedikit nih, soal perjalanan masa kita. Boleh ya? Boleh, boleh. Ada, saya bawa satu slide, kalau boleh dipasang aja tuh satu, atau saya kendalikan dari sini, atau gimana caranya? Nah ini dia. Ini, Bapak-Ibu sekalian. Kita mau ke tahun berapa? 45, paling kanan tuh. Mulainya di mana? Mulainya di 28. Kita mengalami satu yang pertama. Saya ingin menyampaikan ada beberapa kali satu ini Pak Ketum. Satu yang pertama ketika kita menyatakan menjadi satu bangsa. ditandai dengan sebuah keputusan yang luar biasa, namanya satu bahasa persatuan. Itu dahsyat. Cari di semua negeri di seluruh dunia, yang bisa ketemu kesepakatan satu bahasa, sebelum ada negara, botol anten Pak, namung Indonesia yang bisa itu. Betul. Nah, ada Pak. Apa sih konsekuensinya satu bahasa begini? Rakernas seperti ini tidak perlu pakai penerjemah, Bapak-Ibu. Betul. Kita tuh sekarang menganggapnya enteng. Seakan-akan itu sekarang semua orang bisa bahasa Indonesia. Cuma bayangkan, tidak ada kesepakatan bahasa. Bapak-Ibu datang ke Parlemen India, di belakangnya berderet penerjemah, Parlemen. Parlemen? Kenapa? Karena ada anggota Parlemen yang bicara bahasa daerahnya, ada yang bicara pakai bahasa Hindi, ada yang bicara pakai bahasa Inggris. Boleh semua. Eh, Bapak-Ibu datang ke Uni Eropa, itu negara maju semua. Namanya Uni Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa, Bapak-Ibu? Ada. Tapi apa bahasanya? Ada. Ada 23 bahasa resmi, Bapak-Ibu. Lepri pun coba, 23 bahasa resmi. Itu artinya, setiap kali bikin undang-undang, diterjemahkan, 23. Setiap kali pidato, diterjemahkan, 23. Bagaimana mungkin punya angkatan perang yang kuat, kalau komandan sewa pasukan pakai penerjemah, Bapak-Ibu? Iya. Apa mungkin? Siap gerak, 23 bahasa. Pak-pak-pak-pak. Dasyat sekali. Dan tempat yang saya dulu paling menikmati, merasakan itu, Pak. Itu tempatnya tetangga sini, Pak. Namanya Taman Mini, Pak. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, saya sering ajak anak-anak itu ke Taman Mini. Lihat-lihat. Itu paling unik apa? Kalau sudah berhenti di kafenya. Kan ada warung-warung gitu, Pak. Pak warung-warung, nah di situ di warung-warung itu uniknya luar biasa. Kami duduk, nanti ada rombongan-rombongan. Biasanya kalau di Taman Mini itu rombongan dari daerah. Ada dari Banten, ada nanti dari Banjar, ada nanti dari, misalnya, Yang Gresik lah, Yang Gresik. Solo. Oh. Paknya rombongan-rombongan itu, apa yang terjadi? Masing-masing rombongan itu, Pak. Biasa kalian, diantar rombongan itu semuanya bercakap dalam bahasa daerahnya. Betul ya? Kadang-kadang ada berbagai daerah, betul. Tapi begitu orang datang untuk pesen menu, semuanya ngomong dalam bahasa Indonesia. Itu luar biasa, Pak. Biasa kalian. Coba kalian perhatikan. Dan tidak ada perasaan seperti kita ini beda. Tidak. Kita terlalu lama berada dalam situasi itu, sehingga kita tidak sadar itu adalah kemewahan luar biasa yang memperkerat republik bangsa kita. Ini satu pertama. Lalu tahun 1945, kita satu yang kedua, jadi satu negara. 17 tahun kemudian jadi satu negara. Tapi masih namanya federasi. Kapan? NKRI. Tahun 50. Jadi kalau hari ini bilang NKRI, harga mati. Itu mulainya bukan 45, Bapak Ibu. Mulainya kapan? 50. Bung Karno di dalam peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 50 mengatakan ini proklamasi yang kedua. Karena bulan Aprilnya ada mosi integral. Natsir, bulan Agustusnya proklamasi yang kedua sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita baru satu tanah, belum satu air. Kan tanah air tuh. Airnya masih milik internasional. Baru. Deklarasi Juanda tahun 1957 menyatakan bahwa air Indonesia di luar batas itu menjadi satu kesatuan. Tapi pertarungan internasionalnya lama. Ini kan bukan soal kita mendeklarasikan. Ini kan soal dunia mengakui atau tidak, bukan? Baru diakui 25 tahun kemudian. Dan yang berjuang di sini namanya Mukhtar Kusuma Atmajah yang memperjuangkan ini sangat berhasil. Nah, sebaiknya jangan dihilangkan dulu ya. Jadi, kita sudah sampai kepada fase satu tanah. Jadi, harus kalian dibayangkan. Satu bangsa, satu negara, satu NKR, satu. Nah, 2045 bagaimana? Kita ingin 2045 satu kemakmuran. Karena jangan sampai makmurnya beda-beda. Kalau makmurnya beda-beda, kenapa? Karena kita yang satu kemakmuran. Karena kita ingin bangsa kita utuh. Bangsa kita jangan tercerai-berai. Supaya utuh harus ada kesetaraan. Harus ada keadilan. Kalau ada contoh, persatuan dalam ketimpangan, saya ingin lihat di mana Bapak. Persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidakadilan, kalau ada kita menarik untuk dipelajari. Nah, ada. Yang namanya persatuan itu syaratnya ada keadilan, kesetaraan. Nah, itu sebabnya kita berbicara 2045 sebagai era kita setara. Nah, potret kita bagaimana? Potret kita belum setara. Bapak-Ibu sudah merasakan sekarang. Sudah merasakan. Beber-beber sekali. Nah, coba kalau kita lihat. Oh, lalu resikonya apa? Bapak-Ibu pernah dengar ya peristiwa balkanisasi. Pecah-pecah itu. Yang namanya, apa? Dulu Yugoslavia ya. Itu menjadi, kalau tidak salah, tujuh pecahannya. Ada Slovenia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Makodenia, Serbia, Kosovo. Kenapa itu terjadi? Yang sering dibicarakan perbedaan suku, etnis, bahasa. Itu yang sering dibicarakan. Yang terlupakan apa? Ketimpangan kesejahteraan yang luar biasa. Antar wilayah itu. Nah, kadang-kadang kita gak membicarakan itu. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan itu meluas terus, nanti kemudian ujungnya, pemicunya, suku, etnis, bahasa, itu pemicu di ujung. Tapi yang terjadi sebelumnya adalah disparitas kesejahteraan. Kalau ini kita tidak bereskan, ini sebenarnya saya ngecek datanya. Dari prosentase pendapatan nasional di Yugoslavia, yang namanya Kosovo, itu 50 persennya dari rata-rata nasional. Tapi yang namanya Slovenia, itu 175 persen. Jomplang, misalnya. Kemudian, pengangguran. Itu di Kosovo, pengangguran itu 500 persen di atas rata-rata nasional. Sementara, di tempat seperti Slovenia, separuh rata-rata nasional. Jadi terbayang bukan? Nah, kita seahir-hari ini menghadapi persoalan ketimpangan yang luar biasa. lalu kita menganggap yang penting pada sabar. Tidak bisa. Nanti akan bisa muncul satu saat pemantik-pemantik tidak perlu membuat situasi menjadi rentan. Kira-kira gini, kalau mau mencegah kebakaran hutan, nomor satu, jangan biarkan rumput-rumput itu kering. Itu nomor satu. Karena kalau rumput itu dikeringkan, maka cukup sebuah puntung rokok akan bisa membuat terbakar. terbakar. Nah, jangan kering itu penting. Karena kalau sudah kering, mencegahnya sulit. Ini yang kita ingin. Jadi, saya ingin tunjukkan sedikit ke depan, ke belakang. Berikutnya, coba lihat. Ini gambaran, Bapak-Ibu sekalian. di Maluku Utara, itu pertumbuhan ekonomi kita 23 persen, tapi tenaga kerjanya hanya turun di bawah 1 persen. Jadi, kita ini investasinya naik tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah. Ini sebenarnya, tapi saya tidak mau fokus di sini, terlalu teknis ekonomi. Next slide berikutnya saja. Ini ya, kita di tahun 2013 Rp400 triliun, di 2022 sudah menjadi Rp1.200 triliun, naik 3 kali lipat. Tapi, garis merah ini, penyerapan tenaga kerjanya turun terus. Investasinya naik, tenaga kerjanya turun. Apa artinya? Segalanya serba kapital intensif, bukan labor intensif. Nah, kalau ini terjadi, artinya keuntungannya perginya ke siapa? Pemilik modal. Penyedia tenaga kerja? Tidak dapat. Itulah contoh. Berikutnya coba. Yang saya mau tunjukkan yang ini sebetulnya. Next. 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 Ya, ini dia. Ini yang saya mau masukkan. Ini yang ingin saya, Bapak-Ibu sekalian, minta dibantu nih kerjasama-sama nih. Apa? Bapak-Ibu, terlihat tidak? Gambaran paling sederhana di sini. Yang putih itu Jawa dan Sumatera, yang kuning Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Maluku. Ini adalah indeks pembangunan manusia. Lihat angka paling kiri bawah, Bapak-Ibu. Di Sumatera dan Jawa, angkanya 69 tahun 2013. 2013 berapa? 69. Sekarang lihat di ujung paling kanan, 69 di kawasan timur, itu tahun 2022. Artinya, telatnya berapa? Satu dekade. Satu dekade. Kalau kita biarkan terus ini, tidak ada keseriusan, maka ketimpangan itu akan menjadi makin meluas. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, Insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh usul, usul Pak Bapak sekalian, kita menggunakan istilah kualitas manusia, Pak. Daripada SDM. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan SD dan M, maka kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi. Manusia sebagai sumber daya. Sementara kita semua sedunia sudah mulai berpandangan pembangunan kualitas manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga konteksnya lebih luas. Nah, dalam konteks itulah kami melihat apa yang direncanakan oleh Bapak-Ibu sekalian di LDI. Tadi saya sempat mencatat. Itu luar biasa yang disampaikan Pak Chris Wanto itu. Delapan, boleh beri tepuk tangan. Delapan agenda besar tadi itu. Saya sampai catat tadi Pak. Jadi mulai kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, teknologi digital, ekonomi syariah, kemudian kedaulatan pangan, lengkuan hidup, kemudian energi baru dan terbarukan. Itu namanya gambaran berpikirnya global, bertindaknya lokal, dan dikerjakan segera. Karena kalau berpikir global, bertindak lokal, sudah banyak Pak. Tapi tidak pakai dikerjakan segera Pak. Padahal yang dibutuhkan adalah dikerjakan segera. Istilahnya begini, think big, start small, act now. Ujungnya di act now itu Pak. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kami mencoba untuk membawa pergeseran paradigma kemudian. Coba digeser satu lagi. Ini terakhir yang saya ingin tunjukkan. Bagaimana ke depan, kita akan mengubah dari fokusnya yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari fokus pada pertumbuhan, diubah menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan. Kemudian, pendekatan sektoral menjadi sektoral dan teritorial. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan proyek-proyek pemerintah menjadi menyelesaikan masalah warga. Ini dua hal yang berbeda. Menyelesaikan rencana pemerintah dengan menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang pemerintah itu begini, karena saya sudah mengerjakan proyek kami, maka harusnya masalahnya selesai. Tidak, enggak ada sambungannya itu. Ini adalah paradigma. Terjemahannya kebijakan. Dari apa yang kami perhatikan sekalian, ketika memimpin 20 orang, itu berbeda dengan memimpin 200 orang, berbeda dengan memimpin 200 ribu orang, berbeda dengan memimpin 200 juta orang. Kalau memimpin 20 orang, tiap orang dikasih tugas. Lalu dia akan melaksanakan tugasnya. Kalau memimpin 200 orang, maka siapkan struktur organisasi, SOP, pembagian tugas berdasarkan struktur. Nanti ada itu, SOTK, dan lain-lain. Tapi kalau memimpin 200 ribu orang, dan 200 juta orang, memimpinnya pakai nilai. Nilai, tanpa nilai, pemimpin 200 tidak tahu arahnya kemana, pemimpin 20 tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi, kalau memimpin tanpa nilai, maka tidak ada pegangan. Dan nilai itu harus diwujudkan dalam bentuk kalimat yang dipahami. Jadi kemarin saya sampaikan, kita ingin keadilan menjadi nilai utama. Kenapa? Karena republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, begitu kata keadilan itu ada, ini pegangannya. Kalau membuat policy, pertanyaan. Memenuhi tidak prinsip keadilan. Kalau memenuhi, jalan. Kalau tidak, masalah. Nah, itu dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin di level tengah. Tapi yang di level atas, pakainya nilai. Saya sering sampaikan pada teman-teman di sini, prinsipnya begini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang itu sebagai prinsip. Begitu pegang sebagai prinsip, oh, nyusun kebijakan itu terasa sekali. Tadi mau nyusun investasi, lihat, ini membesarkan yang besar, tidak membesarkan yang kecil. Nah, ini enggak benar nih. Tapi kalau tidak ada guideline itu, yang mengerjakan merasa, saya sudah meningkatkan investasi luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada guideline, nilai, value, ini yang menurut kami harus dikembalikan di dalam kepemimpinan di republik ini. Nanti, seluruh organisasi LDI nengok, oh, prinsipnya ini, kami kerjakan itu. Seluruh unsur di bangsa menengok, karena ada kompas yang dipegang sama-sama. Itulah sebabnya kenapa kami istilahkan meluruskan paradigma. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat nanti lihat visi-misi, bicara pendekatan teknik sektoral, biasanya visi-misi itu menjelaskan pendidikan apa, kesehatan apa, biasanya begitu. Kalau yang tempat kami, ditambah Sumatera apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa, Nusa Tenggara apa, Papua apa, karena beda-beda kebutuhan tiap tempat. Jadi enggak bisa kita bilang pendidikan berarti sama se-Indonesia. Tidak. Yang dibutuhkan beda-beda. Kesehatan juga begitu. Papua lain dengan Sulawesi, Sulawesi lain dengan Nusa Tenggara. Jadi teritorial itu untuk menggambarkan kita menumbuhkan secara setara di semua tempat. Istilah yang biasa digunakan itu asimetrik. Tidak disamakan untuk semua tempat, beda-beda. Nah, prinsip ini yang kemudian kami pegang. Nah, konkretnya Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang ini, kami berharap seperti LDI ini secara serius meningkatkan kualitas manusia. nomor satu, ketika kita berbicara tentang kualitas manusia. Ini di luar ini, ini frame besarnya ya. Untuk pembangunan ini, kami melihat, tadi istilah yang digunakan adalah religius, profesional. religius, profesional. Profesional dan religius atau religius dan profesional? Profesional dan religius. Prorel ya. Profesional, religius. LDI sudah memiliki deretan pengalaman dan terbukti terkait dengan basis religiusnya. Dan profesional, boleh tepuk tangan. tapi juga terkait dengan profesional, kita sudah menyaksikan juga pengelolaan-pengelolaan yang rapi, yang tertib. Betul ya Pak ya? Memang ini yang harus dikembalikan Pak. Rapi, tertib. Nah, kami ingin dorong untuk berbagi ke depan. Bagaimana di abad 21 nanti? Nomor satu, kalau kita lihat Pak, dari berbagai kajian, dari berbagai proyeksi tentang kebutuhan kualitas manusia abad 21, nomor satu adalah akhlak. Ini nomor satu. Unsur kalau biasa kita sebut dalam pendidikan di sini namanya pendidikan karakter akhlak. Ini nomor satu. Bila akhdan inilah sebenarnya pesan kita, bukan? Kita ini nomor satu adalah akhlak. Yang kedua, baru kita bicara tentang kompetensi. Yang ketiga, baru bicara tentang skill. Tapi fondasinya akhlak. Nah, fondasi akhlak ini dibuat menjadi dua unsur. Kalau kita biasa sebut karakter atau moral. karakter moral dan karakter kinerja. Nah, karakter moral ini yang kita pahami dan kita kembangkan selama ini di pondok, di rumah tangga. Karakter moral menjadi pribadi yang alim, menuntut ilmu, pribadi yang tawadu, pribadi yang bertakwa, beriman. Inilah karakter moral. Jujur, ya, jujur amanah, sidik, fatonah, gitu. Ini kan situ semuanya ada. Tableh, gitu kan. Itu situ semuanya. Amin. Amin. Nah, ini karakter moral. Tapi jangan lupa, karakter kinerja. Kerja keras, kerja tuntas, tak mudah menyerah, tangguh. Itu karakter juga. Kan kita tidak ingin. Malas, tapi jujur. Pribun, mau gak lu? Mau. Terus pokoknya top pak, jujurnya luar biasa. Mung turu terus pak, gitu. Ini repot kita pak. Jadi kita ingin, jangan jujur, tapi malas. Tapi kita juga tidak ingin. pekerja keras, tangguh, tapi culas. Ini tak bisa. Jadi ketika bicara karakter ini, dua-duanya. Nah, jadi saya usul pada LDDI, untuk bicara tentang akhlak ini, kira-kira karakter dua ini. Unsur kinerja, yang bisa menghasilkan sesuatu, dan unsur moral, yang bisa menjaga nilai, dengan baik. Fondasinya situ. Jadi, kira-kira, yang moral itu akarnya, kemudian yang kinerja itu, tumbuhnya kan, begitu kan kira-kira. Kalau tumbuh kinerjanya baik, tidak punya akar moral, nah ini licik, culas, dan lain-lain. Betul ya. Tapi kalau punya akarnya kuat, tapi kinerjanya tidak baik, itu kalau pohon tidak tumbuh-tumbuh. Gitu kira-kira. Nah, yang kedua, kompetensi. Kami ingin, kalau boleh, usul secara agak serius, soal ini Pak. Karena ini adalah salah satu masalah, yang dihamadapi umat Islam. Ada, empat, kompetensi yang menurut kami harus ada. Satu K, kemampuan berpikir kritis. Ini kita lemah. Kemampuan berpikir kritis. Menurut hemat kami, sekolah-sekolah, madrasah, pondok, harus memasukkan kemampuan berpikir kritis, ke dalam prioritas pengajaran. Kemampuan berpikir kritis. Penting sekali. Nah, tanpa ada kemampuan berpikir kritis, sebuah sekalian, maka mudah sekali, kita ini diombang-ambingkan dengan informasi. Mudah sekali kita mengambil kesimpulan, tanpa berpikir yang logis. Mudah sekali kita menjadi dogmatik, karena tanpa kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang keempat, kolaboratif. Ini empat ini, adalah empat kompetensi yang dibutuhkan. Nah, kreativitas, kreativitas itu kita, kreativitas cukup tinggi sebetulnya. Kreativitas kita hanya harus ditumbuhkan. Dan kalau kita membangun ekosistem yang sehat, maka kemampuan berpikir kreatif itu muncul. Salah satunya adalah dengan suasana yang menyenangkan. Jarang kreativitas itu bisa ditumbuhkan dalam suasana yang tidak menyenangkan. Nah, kreativitas ini, Pak Biskirin, kalau boleh uzul nih, menjadi perhatian ketika bicara pembangunan manusia. Jadi, Pak Kreswanto, ketika bicara tentang abad 21, profesional, kalau profesional abad 21, pasti kritis. Pasti kreatif. Pasti. Dan pasti mampu berkomuni, kasih dengan baik, dengan segala macam media. Dan mampu kolaborasi. Ini empat kompetensi ini penting. Lalu, kami melihat yang ketiga, skill. Skill apa? Ini skill yang sangat relevan dengan keseharian. Yang tadi sudah disampaikan sebetulnya dalam delapan hal itu. Satu adalah, literasi baca. Kita punya problem dengan minat baca. Lebih tepatnya lagi, daya baca, Pak. Bukan minat baca. Minat baca tinggi, daya baca rendah. Indikasinya apa? Bangun tidur, buka HP. Minat bacanya ada. Tapi daya baca rendah. WA aja, Pak. Kalau panjang, skip. Buku tebal, dilewati. Daya baca kita rendah. Mungkin minatnya ada. Menurut kehemat kami, pembiasaan ini harus dikembalikan. Walaupun kita tahu, kalau yang berada di pondok itu dibiasakan untuk membaca. Insya Allah aman di sini. Yang kedua, yang kedua adalah literasi. Angka, Literasi Science, Literasi Informasi, Teknologi Komunikasi, Literasi Keuangan, dan Literasi Kewarga Negaraan. Nah, kami usul ketika bicara tentang SDM ke depan, mohon tiga ini jadi perhatian di dalam garis besar itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan jaringan yang ada di seluruh Indonesia, maka LDII ikut menyumbang jalan keluar atas ketimpangan kualitas manusia. kembalikan ke slide sebelumnya. kita ini ingin menyelesaikan ini. Dan kami butuh ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh negara. dikerjakan oleh semua. Bila ini bisa dikerjakan, maka ini menyumbang atas penyelesaian ini. Dan kalau ini terjadi, Insya Allah, Insya Allah terjadi pemerataan. Kalau ada pemerataan, Insya Allah terjadi keutuhan. Ada keutuhan, Indonesia tetap satu sampai 2045. Jadi itu yang kami pandang sebagai kata kunci. Nah, untuk itu semua, tadi kalau diistilahkan oleh Pak Chris Wanto, tepat sekali, beliau menggunakan terminologi yang sangat akurat. Beliau tidak menggunakan istilah kekuasaan, beliau menggunakan istilah otoritas. Itu hanya orang yang reflektif membaca, yang bisa membedakan istilah serius. Karena biasanya kita cenderung mengatakan pemegang kekuasaan. Sebetulnya yang ada adalah pemegang kewenangan, bukan pemegang kekuasaan. Nah, pemegang otoritas ini, itu akan berganti di 2024 besok. Bukan berganti. Nah, yang menentukan siapa pemegangnya? Yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Betul gak? Nah, kalau ini mau dilaksanakan, ya amanahnya harus di... Harus di aminkan ya, amanah. Jadi, kami melihat agenda utamanya adalah bukan tentang saya, bukan tentang Gus Imin, bukan. Kenapa? Karena kami sendiri, kami ini dalam situasi mendapatkan amanat. Kami tidak mendirikan sebuah partai, kami tidak mengumpulkan dana untuk mengambil kewenangan. Kami mendapatkan panggilan. Berbagai partai, memutuskan kami ingin Indonesia berubah. Dan mereka inginkan perubahan itu mengalami tantangannya luar biasa. Kalau saya ceritakan partai Nasdem itu yang pertama kali mendukung, mendominasikan, saya bukan anggota Nasdem, dan Nasdem itu pilkada DKI mendukungnya Pak Basuki. Dan bertahun-tahun saya digebukin terus, Pak, sama partai dan televisinya. Ini Pak Digi dan kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi, justru mereka melakukan melihat apa yang dikerjakan di Jakarta, dan mereka memutuskan untuk melakukan perubahan. Dan ketika mereka melakukan perubahan, ternyata tantangan yang dihadapi menjadi besar. Kenapa? Karena ada pemegang status kuo yang tidak ingin perubahan. Itulah sebabnya muncul tantangan yang amat besar. Nah, sementara perubahan yang mau didorong, itu bukan perubahan pergantian orangnya, perubahan paradigma. Perubahan cara kita mengelola negeri ini, cara kita memandang pembagian sumber daya di negeri ini. Karena kita ingin sekali, Bapak-Ibu sekalian, bahwa setiap kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu yang kita mau. Bukan kita jadi pembuka pintu bagi yang di luar untuk masuk ke dalam saja. Tapi justru kita harus membangun perasaan dia ini adalah tuan rumah. Nah, itu sebabnya kemudian kita mengikhtiarkan dengan gagasan-gagasan itu semua. Nah, kami berharap mudah-mudahan, Bapak-Ibu sekalian, dengan perjuangan ini, Bismillah dibukakan pintu untuk keberhasilan. Dan kata kuncinya adalah bagaimana ini menjadi keseimbangan. Kalau ini kita bisa lakukan, InsyaAllah nantinya kita akan merasakan perubahan bukan saja di level keluarga, tapi juga harapannya di level wilayah, bahkan sampai nasional. Bahkan akhirnya ini kami melihat pentingnya untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara untuk bisa menjunjung tinggi etika di dalam kehidupan bernegara. Yang kita semua harus jaga sama-sama. Ini PR yang tidak kecil. Tapi untuk LDI yang banyak konsentrasi pada pengembangan kualitas manusia, titip pada kompetensi abad 21. Ini kita butuhkan sekali. Terakhir, sekalian, kalau Bapak-Ibu perhatikan, di dunia ini ada yang namanya pertemuan ekonomi tahunan, Pak. Namanya World Economic Forum. Itu setiap sekitar Januari biasanya. Di Davos. Namanya World Economic Forum. Bapak-Ibu ada juga namanya World Education Forum. Tiap berapa tahun kalau World Education Forum? Tiap 15 tahun, Pak. 15 tahun. Kalau World Economic Forum tiap? Artinya apa? Artinya, kalau kita bicara membangun kualitas manusia, itu adalah prosesnya jangka panjang. Karena itu jangan hobi menggonta ganti tiap lima tahunan. Karena tidak akan pernah bisa mengalami penyelesaian. Wong pertemuan pendidikan saja dilakukannya tiap 15 tahun, menggambarkan panjang. Jadi ketika LDI juga memutuskan untuk konsentrasi pada peningkatan kualitas manusia, maka LDI sedang menyatakan pada dirinya akan melewati sebuah rute perjuangan yang amat panjang. berbeda dengan membangun gedung. Gedung ini ketika saya masih bertugas di Jakarta, belum ada. Belum ada. Betul ya? Sekarang tau-tau belum udah jadi. Udah jadi nih. Makanya saya bilang, gue Bandung Bondowoso ini. Nggak selesai nih. Cepat sekali. Tapi kalau membangun manusia profesional religius, nggak bisa setahun begini. Karena itu saya selalu hormat setiap kali ada orang menyatakan saya membuat sekolah, saya membuat madrasah, saya membuat pondok. Karena itu artinya dia menghibahkan hidupnya untuk. Jadi ketika LDI bilang, kami akan kesana, yang saya bayangkan, Masya Allah ini artinya komitmen yang amat panjang. Nah, boleh tepuk tangan buat LDI ini. Tapi, hanya organisasi, hanya bangsa yang berpikirnya besar, panjang, berani mengambil perjuangan yang lama. Ya. Hanya yang berpikir begitu. Bapak-Ibu sekalian, saya juga belum pernah, tapi saya dengar ceritanya. tembok besar Cina, Bapak-Ibu. Tembok besar Cina. Kalau ke Borobudur pernah, Bapak-Ibu? Borobudur dibangun berapa tahun? Kalau Perambanan, Bandung-Bondokos, semalam itu, Pak. Borobudur berapa, Pak? Waktu itu belum ada keren, belum ada itu, diperkirakan sekitar 130 tahun. 130 tahun. Tembok besar Cina, diperkirakan 340 tahun. Itu artinya apa? Yang masang fondasi, gak pernah lihat jadinya. Betul? Yang masang batu di tengah, tidak pernah lihat jadinya. Betul tidak? Tidak pernah, tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat, orang membangun itu, masang pakai batu-batu dari Merapi, 120, 130 tahun. Ini 340 tahun. Jadi, Pak Kriswanto dan seluruh generasinya, mungkin belum bisa kesempatan, untuk melihat hasilnya. Tapi, catatan pahalanya, jadi amal jariah yang lintas waktu. Iya, panjang, betul. Panjang. Dan nanti akan dicatat, 2023, dideklarasikan di DLDI, membicarakan tentang, bagaimana generasi profesional, religius, menjadi pegangan. Nanti barangkali generasi susu kita, pidato di tempat ini, Pak. Kemudian bercerita, Masya Allah, 40 tahun yang lalu, dibuat langkah begini, begini, dan hari ini, kita mensyukuri, orang tua-orang tua kita, yang memilih rute perjuangan ini. Nah, ini hanya organisasi. Jadi gini, kalau yang mulai bangun, 130 tahun, bangun, 340 tahun, apa sih asumsi, dibalik kepalanya itu? Asumsinya, dia akan eksis ribuan tahun. Betul tidak? Iya. Iya. Tidak ada yang mau bangun, sesuatu, yang tidak dengan asumsi, dia masih bisa menggunakan, karena mungkin. Jadi ketika dibangun, 330, 340 tahun, dia tahu bahwa, kami akan eksis ribuan tahun. Karena itu kami bikin pagar, selama itu. Sama, di Jawa Tengah, kita juga berarti begitu. Jadi, tanpa dikatakan, LDI ini mengeksplisit menyampaikan, bahwa LDI akan eksis, akan berdampak, untuk waktu yang, masa yang akan, panjang. Tanpa dikatakan, cukup dengan menunjukkan, kami konsentrasi pada, profesional, energiis. Insya Allah, ini sebuah jalan mulia, yang diambil. Insya Allah, ini menjadi sebuah, rute, yang sepanjang perjalanan, penuh dengan, telaga-telaga jariah, yang tidak pernah berhenti, pahalanya. Dan semoga, semua yang terlibat, selalu dalam keberkahannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih, kesempatan berbagi di sini. Insya Allah, yang dihtiarkan tercapai. Amin. Insya Allah, Indonesia bisa berubah. Amin. Insya Allah, amin diaminkan. Amin. Itu saja barangkali dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambil mendengarkan, Pak Bidato, Pak Ketua Umum, Pak Greswanto tadi, sambil nyatet saya, kok yang disampaikan beliau itu sama yang mau saya sampaikan. Yaudah kita pulang saja lah. Ini sebenarnya siapa, nyontek siapa itu lho. Tidak jelas. Saya tidak akan ikut-ikut membuka kopiah, nanti ketahuan juga rambutnya sama. Saya tidak ikut-ikut untuk bicara kerut muka, nanti dikira sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bidato, Pak Bidato, Pak Bidato, dan tentu peserta seluruh jajaran. Ada sesebu di sini, ya Aziz. Tanya tadi, naik off-road apa Harley? Hadir juga Bapak-Ibu sekalian peserta Bapak-Ibu saya punya paparan mudah-mudahan bisa menjelaskan Apa yang kemudian kami bayangkan dan bagaimana saya meminta para ilmuwan untuk melakukan eksersis Sehingga apa yang saya sampaikan ini ya setidaknya match lah dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan tantangan global Tentu LBII bukan tempat pertama kami bisa memaparkan dan di tempat lain kami juga mencoba memaparkan paparan ini Boleh ditampilkan? Bapak-Ibu saya juga bertanya kepada masyarakat bahwa apa yang sekarang menjadi persoalan Tadi representasi yang ditampilkan di sana rasa-rasanya cukup bisa mewakili dengan baik Kemarin saya ke Palembang ketemu masyarakat yang terjadi adalah Oh Pak harga beras mahal hari ini Iya orang lagi yang mencoba Lombok mahal Beneran Bena ame lombok orang oke-oke Nek oke bisa kepedesan Nek pedes ya seluruh weteng Dan nanti nular pada mensosnya tambah pedes Tawa ini mesti ikut-ikutan Tapi itulah keluhan kemarin saya ke Palembang juga Pak harga karat jatuh Tolong Pak pikirkan nasib kami Lapangan pekerjaan tadi yang disampaikan Tentu dalam ekonomi nasional Hari ini kita berjuang pertumbuhan ekonomi yang mesti kita dorong lebih kenceng lagi Karena pencapaiannya hari ini masih kurang dan ini mesti kita dorong lagi Termasuk tentu saja nilai rupiah kemarin lagi anjlok Indek harga saham juga anjlok Itu makro-makro ekonomi yang ada Jadi Bapak Ibu saya akan menjelaskan beberapa Kalau kita bicara apa yang hari ini bisa saya tunjukkan Menuju Indonesia unggul Jadi keunggulan yang kita miliki bisa kita potret dari potensi yang ada Ini sebenarnya adalah visi-misi besar Ekonomi kita berdikari Bapak Ibu Maka tadi betul SDM kita mesti siap Pemerataan pembangunan ekonomi Bapak Ibu Ini mesti mendorong bahwa gapnya makin kecil Kalau kita bicara lingkungan hidup berkelanjutan Ekonomi hijau, ekonomi biru Karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan Oke, kemarin sempat rame karena kok polisinya tinggi Ispa, sakit batuk-batuk kok banyak Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan Melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri ini, politik luar negeri Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang Mereka bertanya Hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja Demokrasi mundur Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi Perang terjadi Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes Apa yang terjadi antara Palestina dan Israel Kita sedang sedih Belum baik-baik saja Lalu saya ditanya Kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara Yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas Ini menurut saya penting Dari tadi kok tepuk tangan terus Saya tidak akan ngasih sepeda lu ini Kaget aku Ini ciri-ciri ngujuni Bangunogiri Mas Katno Sama Pak Chris Pembangunan sistem digital nasional Mau tidak mau betul beliau sampaikan tadi Kita tidak bisa lari dari situ It's a must Maka semua mesti menyiapkan diri Tapi dunia juga hari ini lagi kebingungan menghadapi apa yang disebut sebagai AI Artificial Intelligence Tiba-tiba suara kita bisa sama Tiba-tiba wajah kita bisa sama Tiba-tiba seolah-olah itu kita Padahal itu Artificial Dan dunia hari ini menghadapi situasi itu Kemudian ada pembangunan manusia Indonesia yang unggul pas SDM Karena kita mendapatkan bonus demografi Apa Ibu Tepuk tangan meneh Kalau kita mau mendapatkan apa namanya Keunggulan Pak persis tadi Satu kesehatannya musti baik Sejak sebelum menikah Sampai menikah ibunya hamil Kandungannya sehat Melahirkan ibu dan bayinya sehat Balitanya kemudian tumbuh Bergembang dengan baik Maka siap diisi dengan ilmu pengetahuan yang baik Akses pendidikannya Mesti adil dan semuanya bisa mendapatkan itu Kita akan mendapatkan yang unggul Tapi kalau itu gagal Maka kita akan mendapatkan Malah petaka demografi Contohnya ada Ada yang sukses Ada yang gagal Dan demokrasi yang lebih substantif Penghormatan pada ham Supremasi hukum yang berkeadilan Ora korupsi Mboten nyolongan Nentita nyopet Maling begal ngerampok Jangan ini kepulau-kepulau Setujuhnya apa Mboten? Betul Tid? Oke Niki Mboten kalau bahas KP Jangan tambah mumet Kulau men nganti wanan Ayo berikutnya Nah Bapak Ibu Ini yang akan saya sampaikan Darang beberapa hal Saya mulai dari industri digital dulu Oh ada kepeannya disini Aku ndangan-ndangan Karena tengeng Jadi rata-rata Screen time Indonesia Ngerti orang mas screen time? Apa? Siap-siap lho Ngerti lho Sampai ini Sampai ini ke pulau edok Sing banter lho Jadi rata-rata orang akses itu Ternyata Bapak Ibu Kita itu 5,7 jam Kalau Thailand Saya bandingkan aja ini 4,7 jam Jadi kita itu Ternyata sering pegang handphone Biasanya tangi turis yang digulai Pinter Terima kasih atas pengakuannya Dan ini ada 238 juta jiwa penduduk muslim Indonesia Kurang lebih 87% Yang akan berhubungan dengan dunia digital Pertanyaannya Nah apakah kira-kira Umat muslim kita sudah siap Untuk memasuki dunia ini Jawabannya Jawabannya sudah siap belum? Nah Rasa-rasen Gurung sarapan Dan kita harus menjadi produsen Bukan konsumen Karena pasar yang besar sekali Itu bisa kita dorong Untuk kita optimalkan Dan kita menjadi tuan rumah Itu LT-nya SDM-nya yang baik Transaksi digital kita Bapak Ibu Itu gede banget 476,3 triliun Ngeri ya Dan aplikasi yang kita miliki itu Bukan punya kita Rasa No Kita Market Indonesia sebagai market Di serbu abis-abis Yuk kita dicolek Diingetin Ayo kita bangkit Dan kalau kita lihat Maka dari transaksi digital Yang besar itu Mesti taat pada regulasi Yang fair Transaksinya ini Mesti kita dorong Di dalam negeri Dan menggunakan rupiah Maka kita akan dapat untung SDM digitalnya Mesti naik kelas Maka tadi betul Kita mesti terbiasa Dengan industri digital Dan penggunaannya Beberapa waktu lalu Saya mendapatkan penjelasan Yang sangat bagus sekali Pada industri pariwisata kita Orang piknik ke Bali Ternyata ada Wisatawan dari Tiongkok Dia pesen tiketnya di mana Di Tiongkok Pembayarannya pakai apa Pakai mata uang Tiongkok Aplikasinya apa Pakai aplikasi yang ada Tiongkok Pergilah dia ke Bali Pakai pesawat Tiongkok Kemudian menginap di hotel Hotelnya banyak Macam-macam tentu Banyak kita Tapi pembayarannya Pakai fintech Financial teknologinya Tiongkok Terus kemudian Diarahkan oleh sana Kamu belanja Ke beberapa tempat Ini loh Toko-toko yang hebat Silahkan belanja ke sana Pembayarannya juga Menggunakan fintech yang sama Di situ ada beberapa produk Yang ditaruh di situ Diskonnya banyak Maka wisatawan sampai jalan-jalan belanja Ngelihat diskon Biasanya kalau diskonnya tinggi laris Betul enggak? Kelihatan seling belonjol Tapi yang menarik Wisatawan itu beli apa Coba Bapak Ibu kira-kira Ada yang tahu kira-kira Tebak-tebak Enggak dapat sepeda Enggak apa-apa Tapi tebak dulu Kira-kira wisata dapat apa Belanja apa Yang paling banyak Apa bro? Wapku Souvener Souvener nopong Kau di Bali Patung apalagi Gantungan kunci Wah ngirit banget Terus apalagi Pasti Anda kaget Tidak ada semua Ternyata yang mereka beli adalah kasur Kaget loh Ternyata di toko itu Ada kasur Made in China Latex Dan diskonnya sampai dengan 70% Dan yang menarik Bukan produksi kita Jadi mereka pesen Barang diskonnya dari kita Membayarnya pakai fintech sana Dan itu nganternya tidak dari Bali Dari sana ke sana Tempat belanjanya saya di Bali Tempat belanjanya saya di Bali Naik upskilling SDM Lagi-lagi SDM Mesti siap Kalau enggak lewat Dan potensi ekonomi kita Hampir 4.500 triliun lebih Potensinya Maka Bapak Ibu Anda punya pilihan Apakah kita akan mewujudkan itu Atau tidak Lanjut Maka berikutnya Akan saya sampaikan adalah Nah ini Transisi hijau Jadi yang pertama Bagaimana kita mencegah Mengkurangi Memperbagi Kerusakan lingkungan Tadi itu ada Yang ditanyain Apa mesti kita lakukan Kalau sudah baik Kita teruskan Kalau belum baik Oke kita perbaiki Kalau itu kurang baik Kita tinggalkan Kita ganti Itu cara berpikir Anak muda progresif Sangat rasional Dan mateng Maka mari kita lihat Transisi hijau ini Bapak Ibu Energi baru terbarukan Kita menjadi begitu penting Karena kalau kita Bicara Apa namanya Biaya Untuk mencegah Mengurangi Dan memperbaiki Itu bisa 1,1371 triliun Mari kita lompat Kesana dulu Kalau kita mau Investasi transisi Energi Untuk energi baru terbarukan Kita butuh 1.300 triliun Ini saya tawarkan Kemarin Dalam pertemuan US Chamber Dengan Para pengusaha Amerika Di Siasa Saya sampaikan Ada banyak Duta besar Di sana juga Kita tampilkan ini Roadmapnya Sudah kita siapkan Itu kalau nanti Kita betul-betul Energinya hijau Terima kasih Beberapa pondok pesantren Tadi rooftopnya Sudah mulai Menggunakan Solar panel Ada Mikro hidro Yang dipakai Itu keren Itu keren Kalau kita punya Kok Kita darah tropis Kok Hujannya tinggi Kok Bahannya Menglewat Kenapa Tidak ditahan Kenapa Tidak Dibendung Kenapa Tidak Disimpan Dan Kenapa Ketika Kemaru Seperti Kemarin Kemarin Ini Sekarang Sekarang Ini Orang marah Karena Tidak Dapat Air Ini kan Logika Gampang Aja Ketika Saya Bicara Dengan Presiden Waktu itu Saya masih Gubernur Sekarang Pengangguran Ini Pengangguran Kok Nginjenengan Undang Meri kita Nah Pada Saat itu Bapak Ibu Ternyata Indonesia Gedenya Minta Ampun Seperti Ini Bendungan Kita Dengan Korea Selatan Aja Kalah Jangan Ngomong Jepang Jangan Ngomong Tiongkok Kalah Kita Hanya Tiga ratus Sekian Mereka Puluhan Ribu Terbayangkan Terbayangkan Dan Air Selalu Menjadi Persoalan Utama Kalau Kita Menggunakan Energi Yang Lama Yang Orang Bilang Ada Tempon Kotor Mencemar Lah Ini BPJS Itu Ternyata Catatan Di 2023 Ngobati Orang Itu Kira-kira 17,8T Karena Polusi Udara Kita Mau Di Sini Atau Mau Pindah Kesana Tapi Tapi Kalau Mau Pindah Kesana Siap Siap SDM Bagus Maka Pendidikan Digenjot Dipeksa Dikasih Akses Ada Afirmasi Ya Ini Dan Potensi Lapangan Pekerjaan Dengan Membuat IBT Itu Bisa 3,7 Juta Nyambut Gawih Bro Nyambut Gawih 3,7 Juta Anak Putun Nyambut Gawih Dengan Teknologi Tinggi Maka Sekolah Fokasi Menjadi Penting Ada Skillset Yang Mesti Dibangun Teknik Lingkungan Teknik Pangan Data Scientist Terus Kemudian Ilmu Bagaimana Kita Mengelola Material Kita Yang Kita Miliki Sangat Kaya Sekali Anjul Itu Ekonomi Hijau Nah Sekarang Ekonomi Biru Di Laut Wilayah Kita 77% Laut Tapi Baru 7,6% Sektor Maritim Ini Berkontribusi Pada DGP Kita Di Tahun 2021 Ini Data Di 2023 Sebelumnya Belum Tercadar Artinya Laut Masih Gedeh Banget Itu Masih Punya Potensi Untuk Kita Kelola Dan Kita Butuh Putra Putra Panjendengan Atau Panjendengan Kalau Angetan Laut Itu Di laut Kita Jaya Maka Perikanan Tangkap Harus Kita Kelola Sendiri Kapal Kita Mesti Gede Nangkep Ikan Hanya Sehari Sementara Kapal Dari Luar Masuk Dengan Ilegal Fishing Kudanya Minta Ampun Dia Punya Teknologi Yang Mantep Cold Storage Ada Bahkan Kadang Kadang Dia Beli Dari Kapal Kapal Penangkap Ikan Yang Lain Dia Bertransaksi Di Rugi Meneng Siapa Yang Mengamali Siapa Yang Mengamankan Tentara Yang Tenaga Kerja Juga Ada Polisi Air Ada Kementerian Kelautan Ada Tapi Masih Terjadi Kita Butuh Keunggulan Di Termasuk Sistem Pengawasan Yang Saya Bayangkan Satelit Yang Saya Bayangkan Kemudian Teknologi Tinggi Kapal Kita Untuk Ngejar Penjahat Yang Solarnya Tidak Pena Habis Wah Apanya Bagus Solarnya Orang Enek Solarnya Kebak Kapal Bang Senjatanya Bagus Orang Pelur Rune Pelur Rune Tembak Mejen Semua Harus Fit Dikontrol Betul Itu Kalau Kita Mau Jaya Maka Angkatan Laut Kita Mesti Kita Dorong Angkatan Kita Mesti Modern Itu Kekuatan Yang Kita Miliki Dari Hampir 77% Wilayah Kita Itu Baru Tangkap Belum Budidaya Belum Energi Yang Ada Di Sana Rumput Laut Itu Juga Bisa Menjadi Ekonomi Yang Luar Biasa Bapak Ibu Budidaya Ini Belum Selesai Nah Kita Pengen Sustainable Facing Jadi Penangkapan Ikannya Berkelanjutan Maka Kalau Kita Bicara Dari 12 Juta Ton Menjadi 15 Juta Ton Ini Berdebat Yang Terukur Seperti Apa Pak Menteri Nangkep Ikan Tapi Boleh Terukur Kalau Kemarin Saya Bicara Sama Bu Susi Ngobrol Pada Saat Beliau Cantra Gak Boleh Maka Ikan Kecil Kecil Gak Boleh Ditangkap Yang Boleh Ditangkap Gede 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 Itu Agar Bisa Susten Kemudian Menjadi Perdebatan Melayanya Protes Oke Bagaimana Kalau Kita Memindahkan Kebijakan Maka Jangan Merugikan Yang Sudah Menjalankan Itu Prinsipnya Kalau Kita Memindahkan Kebijakan Jangan Sampai Merugikan Mitigasinya Mesti Dilakukan Disamping Itu Kita Punya Potensi Blue Carbon Kredit Dodolan Dari Laut Di ASEAN Mestinya Kita Memimpin Keketuaan Kita Kepemimpinan Kita Di ASEAN Mesti Bisa Menggerakkan Agar Di ASEAN Kita Dorong Karena Kita Di Bila Tropis Gambut Laut Itu Bapak Ibu Kalau Tidak Kita Kelola Kita Jual Ke Eropa Sana Karena Kita Kemudian Membersihkan Udara Juga Carbon Credit Kita Jual Menjadi Carbon Credit Ini Belum Populer Karena Belum Populer Cepat Kita Populerkan Dan Kita Mesti Jadi Juaranya Ini Tepuk Tangan Terus Akhirnya Saya Kasih Sepeda Beneran Wisata Lestari Maka Laut Kita Menjadi Tempat Yang Sangat Elok Orang Orang Piknik Ke Bali Padahal Papua Ada Papua Ini Papua Oke Raja Ampat Coba Indahnya Luar Biasa NTB Bunaken Waduh Serving Di Wilayah Pantai Selatan Pantai Barat Sumatra Waduh Itu Luar Biasa Maka Peningkatan Kemudahan Dan Konektivitas Objek Wisata Menjadi Penting Dengan Sitarportasi Yang Baik Wisata Konservasi Dan Kearifan Lokal Yang Mesti Dijaga Dan Lagi-lagi Kita Perlu SDM Yang Bagus Skillset Fokasi Keterampilan Teknik Economy Management Bapak Ibu Ekonomi Biru Lanjut Siapa Yang sudah Ngantuk Angkat Tangan Ini Memang Kalau Ngomong Agak Panjang Gak Ada Kopi Tenang Tepuk Tangan Lagi Tepuk Tangannya Keras Tambahi Dapat Handphone Ini Kita Bicara Pangan Hari Ini Nah Pangan Ini penting Cocok Belum Makan Mas Pantus Banter Ngomong Ini Pangan Kita Super Kaya Tapi Jangan Paksa Masyarakat Kita Untuk Makan Beras Karena Di Timur Makannya Sagu Di Reliefnya Borobudur Itu Ternyata Ada Cerita Sagu Pada Saat Itu Artinya Sebenarnya Yang kita Makan Sagu Warna Kiri Apa Bro Di Wul Hidup Di Wul Dulu Waktu Saya Kecil Di Wul Wambun Penguk Waktu Saya Kecil Saya Makan Ti Wul Saya Makan Jagung Penguk Tapi Hari Ini Saya Datang Ke Wonogiri Ti Sudah Plain Sudah Mantap Uwe Tenan Lau Jangan Lombok Sambal Bawang Ayam Goreng Seng Marah Keenak Kita Ayam Goreng Sosok Yok Entrong Arou Walang Sedat Yang pernah Makan Walang Ibu Ibu Pernah Makan Belalang Enggak Bu Pernah Ya Bu Ibu Semangat Banget Entrong Pernah Bu Entrong Pernah Juga Itu Proteinnya Tinggi Sekali Dicoba Aja Ya Kadang-kadang Ada yang Bilang Jijik Gitu Loh Burung Rasa Kayak 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 Malah Ngomong Pangan Tapi Kita Memang Bicara Pangan Maka Dimulai Dari Tahan Pangan Menuju Daulat Pangan Tahan Itu Cukup Cukup Itu Bisa Dengan Kebutuhan Sendiri Atau Dengan Import Nah Ini Saya Ceritakan Kira-kira Maka Apa yang Mesti Kita Lakukan Satu Distribusinya Yang Cerdas Kemudian Pertanian Di Hulunya Juga Cerdas Dan Kemudian Sama Tadi Pengelolaan Perikanannya Tangkap Maupun Budaya Harus Cerdas Nah Itu Dimulai Dari Mana Pokoknya Datanya Mesti Benar Berapa Jumlah Petani Berapa Jumlah Lahan Berapa Jumlah Nelayan Mereka Ada Dimana Kalau Datanya Betul Maka Dengan Teori Teori Yang Tadi Disampaikan Perencanaan Kita Lebih Baik Tapi Satu Data Indonesia Mesti Segera Beres Itu Anak Muda Mengerti Ya Kalau Data Kita Beres Kita Tau Kok Kapan Ini Panen Kapan Ini Tidak Panen Gagalnya Kira Kira Faktornya Apa Apakah Itu Hama Apakah Itu Bencana Apakah Karena Kondisi Ekonomi Perang Dan Sebagainya Kita Mesti Siap Hitung Indonesia Gede Sekali Beda Beda Waktu Beda Beda Cuaca Maka Sebenarnya Kita Lebih Manageable Disana Kekeringan Disini Banjir Terjadi Atau Kemudian Sebaliknya Artinya Kalau Kita Mau Bertani Iklim Cuaca Menjadi Perhatian Kita Dengan Data Yang Baik Kita Jadikan Satu Maka Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Baik Ini Sekarang Mesti Kita Siapkan Stok Pangan Komponen Cuaca Dan Maka Kalau Itu Terjadi Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Orang Komplen Harga Pangan Mahal Bibet Mahal Pupo Ilo We Selarang Torangel Gede 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 Sampai Petani Poh Gede 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 Rake Pangge Yang Petani Pasti Tahu Pada Soal Ini Obat Nya Mahal Harganya Jatuh Ini Maka Stabilitas Harga Menjadi Sangat Penting Pangan Dan Pendukung Pertanian Maka Saya Sampaikan Bulog Harus Kembali Menguasai Stok Pangan Jangan Diliberalkan Kalau Diliberalkan Yang Terjadi Adalah Persaingan Dagang Yang Ada Di Sana Bawang Putih Kita Hari Ini Makin Jeblok Nantir Bawang Putih Kalah Pak Penuh Lompoh Dibuang Cabai Turun Naik Turun Gok Jalan Rusak Oke Jgelongan Nah itu Turun Cabai Beras Sudah menjadi Komoditas Harian Minyak Goreng Kemarin Sempat Jatuh Maka Petani Sawit Kemarin Marah Betul Karena Tandan Buah Segar Dari Sawit Sempat Jatuh Sekarang Sudah Kembali Lumayan Dan Modernisasi Sarana Prasana Pertanian Perikanan Kelautan Dan Modifikasi Cuaca Kita Keren Sekarang Ada Sekolah Lapang Iklim Iklim Petani Diajari Kita Pernah Praktek Di Dengan BMKG Itu Di Temanggu Bagaimana Kita Memodifikasi Dan Wonogiri Kita Praktekan Di Dua Tempat Nah Ketika Kemudian Ini Bisa Kita Lakukan Bapak Ibu Maka Kita Akan Bisa Turun Lagi Pada Manajemen Distribusi Yang Baik Industrialisasi Dan Insentif Termasuk Bibit Dan Pupuk Itu Tadi Dan Perluasan Smart Fisheries Village Ini Yang Bisa Kita Lakukan Sehingga Kita Jauh Bisa Mengandalkan Kekuatan Dalam Negeri Dan Diversifikasi Pangan Itu Penting Saya Lihat Sekarang Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Pernah Muda Yang Pernah Pernah Muda Ini Sekarang Begitu Sudah Agak Senior Sudah Mulai Takut Untuk Makan Nasi Karena Kandungan Gulanya Tinggi Maka Bapak Ibu Agar Kita Hidupnya Sehat Sering Sering Periksa Jantung Gula Kolesterol Sering Sering Periksa Maka Ukuran Kita Bapak Ibu Perhatikan Ukuran Kita Untuk Ukur Kita Sehat Atau Tidak Lingkar Perut Kita 90 Aku Ranyindir Ada Dokter Enggak Disini Dokter Dokter Betul Dokter 90 Contohnya Pak Ganjar Contohnya Pak Ganjar Bari Olahraga Perutnya Seperti Ini Tapi Jangan Salah Pak Begitu Ketemu Bupati Seragen Yang Dokter Diukur Saya 92 Pak Padahal Segini Pak Apalagi Kalau Pak Dokter Tapi Beliau Dokter Bisa Kontrol Leras Leras Pak Dokter Betul Ya Pak Dokter Kira Bener Gitu Ini Hidup Sehat Maka Olahraga Olahraga Itu Investasi Bapak Ibu Investasi Investasi Kesehatan Yang Paling Bagus Nah Inilah Yang Dilakukan Maka Bagaimana Kita Menggerakkan Ekonomi Tadi Disampaikan Pak Narik Loh Pak Ini Ekonomi Sariah Kita Indonesia Pasar Konsumen Halal Terbesar Di Dunia Pasar Pasar Bro Pasar Bukan Produsen Kontribusi Terhadap Ekonomi Global Jadi Kontribusi Terhadap Ekonomi Halal Global Kita Cuma 11,34 Kita Ranking Satu Konsumsi Produk Makanan Halal Di Dunia Kita Konsumsi Dan Yang Menarik Juaranya Itu Kalau Tidak Salah Malah Berhasil Ekspor Pangan Halal Itu Masih Dipimpin Oleh Berhasil Ayo Pien Maka Benchmark Kita Sama Sebenarnya Berhasil Itu Mirip Mirip Dengan Indonesia Penduduknya Banyak Daerahnya Juga Tropis Hutannya Ada Besar Sekali Amazon Maka Sebenarnya Kita Bisa Memproduksi Jauh Lebih Banyak Lagi UMKM Tadi Pak Cocok Gerakan UMKM Kita Siapkan Nah Tertinggi Ekspornya Itu Hanya 3% Maka Butuh Fasilitas Dan Teknologi Produksi Yang Harus Memenuhi Standar Global Nah Seringkali Kita Membuat Standar Itu Tidak Mau Ada Yang Dari Banyumas Enggak Ngacong 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 Oh Ada Banyumas Di Banyumas Itu Pernah Kita Buat Pelatihan Gula Semut Gula Semut Mas Dibuatkan Gula Semut Organik Terus Kemudian Kita Kirim Keluar Negeri Gula Semut Ternyata Kalau Dicairkan Harganya Meningkat Ribuan Persen Dan Harganya Tinggi Sekali Tapi Saat Itu Standarnya Enggak Diikuti Gimana Masak Kelapa Jadi Gula Itu Sebelahnya Kandang Pitek Pitek Mabur Nang Dibur Nang Dengar Hush Hush Ngo Nodok Dan Kalau Pangan Di Luar Negeri Cilokot Sebelahnya Toilet Aduh Inilah Orang-orang Yang Punya Perasaan Terima kasih Mas Saya Balas Kwaso Mas 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 Ya Ada Ya Yang Punya Perasaan Ini Menunggu Perintah Dari SK Ketum Dulu Instruksi Setelah satu orang memberikan satu perbuat bayi, ini ibadah, buka. Aduh, saya curiga setelah ini ada yang dulang. Maka Bapak Ibu Indonesia ini sebagai pusat ekonomi syariah bisa mempermudah sertifikasi halal. Bukan tentang saya, tapi kami punya pengalaman waktu di Jawa Tengah itu, kita coba yang UMKM ini kita tangkep, kita ajari, kemudian persoalan-persoalan legalitas, produksi, akses modal, pemasaran, sampai sertifikasi. Pak Ganjar gak ada anggaranya Pak, tenang. Kita cari yang ada di luar, kita tidak bisa menunggu lagi. Yang kita anggarkan gak cukup. Maka saya ajak CSR, saya ajak mitra-mitra dari perusahaan. Saya kembangkan Basnas. Basnas lah yang kemudian membantu mereka. Ini contoh saja Bapak Ibu. Maka ini bisa gede banget. Bisa gede banget. Dan saya terima kasih LDI juga membantu. Saya dulu dengan Pak Singge ini diskusi banyak sekali tentang bagaimana ekonomi keumatan ini kita dorong. Dan ini harus menjadi eksportir halal di kelas dunia. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Oh kita itu sudah diingatkan, terusakan itu yang menungso gitu. Mulanya menungso hilingo, kira-kira gitu ya. Kalau kita sudah ingat, maka kita akan bisa mencegah memitigasi dengan teknologi. Dan tanda-tandanya sudah disebutkan. Maka kita sebenarnya diingatkan terus menerus, agar kita itu iling lanwas podo, terus kemudian bagaimana cara kita bisa lebih bijak. Lanjut. Maka Bapak Ibu, nah kita harus membuat manusia unggul. Manusia unggul itu seperti apa? Yang pertama pendidikan karakter. Terima kasih LDI di dunia pendidikan, saya mengikuti beberapa sekolah kemarin yang diresmikan. Saya lihat sekolahnya modern, menjadi pondok yang modern, bersih. Itu ciri-ciri nanti siswanya, santrinya tidak gudikan. Karena bersih. Islam mengajarkan kebersihan. Top lah itu. Ini pendidikan karakter yang meningkatkan kematangan emosional untuk kesuksesan, baik akademik maupun sosial. Punya budi pekerti. Punya tepo selirau. Punya. Maka hormat pada guru, hormat pada orang tua, hormat pada kiai, cinta bangsa dan negara, maka kebangsaan tadi nomor satu top. Ini penting. 6,5 persen lulusan pendidikan tinggi Indonesia. Baru 6,5 persen Bapak Ibu. Dan tingkat pengangguran terbuka masih 5,4. Maka kalau karakternya bisa terbentuk dengan baik, sejak dini, sejak paut, TK. Ini biasanya ibu-ibu yang punya kepedulian tinggi. Bapak-bapak juga tidak usah khawatir. Terus kemudian kita dorong agar anak-anak berkarakter. Dan itu diajari sangat bisa. Diparingi maturnuun. Terus ya piye. Maksud saya orang biasa membiasakan terima kasih. Naik lewat derek langkung. Enak lho. Paham paham? Paham nyanyi ya. Itu ada yang ngelatihan ya Pak ini. Ini bayaran ini membutuhkan riku apa bau Pak? Apa yang mau kita sampaikan itu? Kalau orang terbiasa menghormati sesama, Insya Allah dia akan punya karakter yang bagus dan dihormati. Di Jepang itu orangnya Pancasila. Itu membungkuk, mengucapkan terima kasih itu sampai 45 derajat. Itu besi dihormati ya. Turun dari besi itu besi lewat menghormati. Saya nengok istri saya waktu sekolah di Jepang. Terus kemudian ketemu dengan ibu-ibu di sana. Ini menarik Bu. Ibu-ibu itu Bu, kalau mau memandikan bayinya. Dia itu minta maaf sama bayinya. Kira-kira gini. Nak kamu mau saya mandikan. Maaf ya nanti agak dingin. Maaf ya tak sabuni mungkin roto keculok sitik. Tapi dia minta maaf. Dan ini komunikasi. Dalam buku kecerdasan emosional, Bukunya Daniel Coleman itu dikatakan, Anak di bawah usia 2 tahun itu di kepalanya bisa 8 bahasa. Tapi gak bisa merekam sendiri dan diajari oleh yang senia. Dan itu ibunya itu memberikan dengan sebuah ketulisan pada anak. Ternyata getaran batin dan jiwa itulah yang membuat karakter anak itu muncul. Maka dia akan hormat sama orang itu. Ini contoh di Jepang. Maka kita membiasakan itu. Hanya 6,5 persen lulusan pendidikan tinggi. Maka saya dorong mengentaskan kemiskinan tidak cukup dengan karitatif. Dikasih, dibagi, rebutan. Ada kades gak di sini? Angeta LDI ada yang jadi kades gak tau? Bukhijak. Ada, ada. Gak ada. Kades itu biasanya dimarahi terus mesakih. Pak, bantuan BLT ini kulambutan kebahagiaan. Mereka minta. Karena kebahagiaan, wah dikorupsi keadaan saya. Nuduh. Karena tidak punya karakter. Yang meskin akhirnya dikasih hanya cukup untuk makan dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, kalau satu keluarga miskin, negara membantu kita ciptakan di keluarga miskin itu, satu saja anggota keluarganya jadi sarjana. Dia yang akan mengentaskan kemiskinan keluarganya. Saya membuat uji coba, Pak Ketum. Di Jawa Tengah itu saya uji coba gini. Membuat sekolah SMK. Kenapa SMK? Biar lebih cepat praktis. Hanya untuk keluarga miskin, mereka dites dengan sangat ketat. Boarding school, mondok. Saya biayai semuanya. Hanya membawa badan. Yang terharu saya. Tahun keempat saya sudah panen. Mereka sudah membiayai keluarganya orangtuanya. Apa Dek yang kamu lakukan buat orangtuamu? Saya bayar semua hutangnya, Pak. Saya buatkan rumah. Ibu saya sekarang tidak boleh jualan lagi. Dia harus di rumah istirahat. Biar kami yang sekarang berkeringat membantu ibu bapak saya. Terharu, sahabat Gia. Terharu, betul. Anak ini punya karakter tidak hanya sekedar material. Tapi material yang dia dapatkan itu dikembalikan kepada orang yang sangat dicintai dan membesarkan. Ayah dan ibunya. Ini sekejut terus sekarang. Dari tiga, saya replikasi menjadi 18 sekarang. Kira-kira Pak Ganjar bisa dinasionalkan? Enggak sangat bisa. Itulah tindakan afirmasi, affirmative action. Kalau di seluruh jejaring di Indonesia ini kita buat untuk khusus orang miskin. Maka cara pengentasannya menjadi sangat sistematis. Pak Ganjar kok punya konsep ini. Wah ngaku ya melarat. Bapak ibu saya itu tidak mampu. Kami sekolah juga hutang, pernah hutang rentenir. Waduh tidak enak. Dan hutang saya Pak, hutang orang tua saya itu lunas setelah kami semua bekerja. Jadi makan bulan ini itu, makan bulan ini itu, itu sebenarnya ngutang. Yang akan dibayar bulan depan. Itulah yang kemudian bagaimana caranya nak kamu sekolah. Dan saya disekolahkan. Adik saya pinter, kakak saya pinter. Kok saya pinter aku utok gitu ya. Tapi gara-gara sekolah serius. Saya pengen sekolah lagi S2, tak biaya IDW. Sekolah lagi saya. Dan karena sekolah itulah kemudian kita punya ilmu, bisa diamalkan dan kemudian dipercaya orang. Nah kalau sedulah saya nggak kuliah, nggak mungkin LDI hari ini ngundang saya ramungin. Kita kumpulkan. Ini, walaupun bisa namanya. Selain itu, kumpulkan Ayah Namun, di Sekolah ini ramungin. Jangan itu ramungin. Sesuai untuk B yang bukan. B, banyak yang nyanyi Raisa. Seuai ini ini masih terus. Ketika saya sudah mulai. Dan dari tingkat pengangguran terbuka inilah kurikulum yang siap kerja, siap kerja, sekolah, sekolah ini. Bapak-Ibu, tujuh dari sepuluh keterampilan paling dibutuhkan di tahun 2023 adalah soft skill. Ini dari World Economic Forum. Banyak pekerjaan lama hilang, tapi muncul pekerjaan baru. Seperti yang nyongkuh, sejak zaman saya ini orang ingin jadi YouTuber. Sekolah dua-dua, apa yang tukang masak? Yang jadi koking yang restoran. Masukkan bumbu kecut, keringetan. Serah elit belas. Yang buat gawinnya apa? Juru masak, orang elit. Tapi di seluruh televisi sekarang yang ada adalah Masterchef. Masterchef. Saya ketemu teman di Bali membuat restoran. Pak Kancar makan, ya ini enak sekali Pak. Pertanyaan satu. Ini chefnya siapa? Itu Pak. Dia waktu mau masuk sini, negosiasi gaji. Gajinya dia itu 70 juta. Tukang masak. Itulah Bapak Ibu yang hari ini muncul. Apalagi dunia digital tadi yang kita ceritakan, membuka ruang yang seluas-luasnya. Coding, games developer, membuat aplikasi. Dia punya intellectual property. Waduh, itu dunia digital. Mungkin generasi yang kolonial tidak mengerti. Yang milenial yang mengerti. Apalagi generasi Z. Bapak Ibu, sampai saya melihat, tak lihat. Produksi sepatu kita ini, ini sepatu saya baru, mohon maaf ya. Mohon maaf ini, saya bukan pamer tapi memang baru ini. Sumpah baru saya pakai sekali ini. Ini produk anak-anak kita. Produk anak-anak kita. Bapak Ibu tahu enggak? Anak muda, generasi sekarang disebut Gen Z itu. Mereka ternyata punya komunitas sneakers. Komunitasnya sepatu sneakers. Sneakers ini aku tidak tahu sepatu cat lah di zaman di sini. Komunitasnya itu se-ASEAN dan ketuanya orang Indonesia. Dan kemarin pameran produk khusus UMKM. Wow, hasilnya luar biasa. Itulah ekonomi baru yang bisa kita kembangkan. Maka, anak-anak kita itu harus punya analytical thinking. Enggak cukup sekarang hanya tahu tapi bisa menganalisis. Yang kedua kreatif. Dan yang ketika mesti tahan, bisa beradaptasi. Dan dia berjuang, tidak pernah berhenti. Itu mental, Pak Ibu. Ini anak-anak yang SDM-nya mesti disiapkan. Jadi tantangannya enggak bisa biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Harus digembleng, digencot. Karena 13 tahun ke depan kita punya bonus demografi. Ini waktunya. Dan kita enggak boleh salah. Kalau kemudian agak disiplin, mungkin anak-anak memandang itu kecem. Kita mau disiplin, jangan ketinggalan. Ayo sekolah kalau perlu dicari. Pak RT, Bu RT, RW, Lura, Kades. Tolong cari wargamu. Yang keluarga meskin. Yang harus mendapatkan asis pendidikan. Cari. Maaf. Paksa dia untuk sekolah. Paksa dia untuk belajar. Agar kita bisa mendapatkan ini. Pun, ya kalau aja yang mulai. Terus-terus biaya. Sampai terus ya. Nak lunggo terus. Ya pun, tak terus ke SDM-nya. Tapi itu semua juga kita mesti mengatur ini. Persatuan Indonesia. Kerukunan antarumat beragama. Ini penting, Bapak-Ibu. Jadi Indonesia itu di tengah, di antara negara-negari ternyata kita masih tinggi. Cerita intoleran dan sebagainya. Ya, maka betul mesti ada silaturahmi antar kelompok agama, tingkat toleransi beragama, guru agama untuk tiap agama. Kita berikan. Dan Alhamdulillah, dari 10 besar kabupaten, kota yang paling toleran itu, 4 ada di Jawa Tengah. Ini mohon maaf loh yang lain ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ini kami berterima kasih sama Bapak-Ibu sekalian, yang sudah berkontribusi pada nilai-nilai kebangsaan kita. Lanjut. Maka Bapak-Ibu, terakhir ini. Gaspol. Sekarang kita mesti gaspol menuju Indonesia emas, Indonesia unggul di 2045. Apa yang mesti dilakukan? Satu anggaran kita mesti dilipat gandakan. Lebih banyak lagi. Bagaimana caranya? Eh, bayar pajak sih gampang. Ya, betul tau, tak teliti kok. Coba kita membayar pajak kendaraan bermotor. KTP orang enak dipajaki. Cek fisik nih kalau esek-esek kertas nih kalau membayar, padahal gratis. Benar, mas? Jangan ngerti? Jangan korban pocah lo? Alah, ngaku nih. Pernah inget enggak dulu ada gubernur ngamuk di jembatan timbang? Payah itu. Payah kok jempol ngampian ini loh. Pernah lihat enggak gubernur ngamuk di Wonogiri karena jalannya itu cor-corannya Rabener? Pernah lihat enggak gubernur nendang sekolahan? Ini gubernur antegawean. Kenapa kita pengen kualitas kita bahay Bapak Ibu? Untuk rakyat jangan dikorupsi. Titik. Apakah untuk yang lain harus dikorupsi? Boleh Pak? Tidak. Ini pemerintahan bersih. Saya ngobrol sama Pak Mahfud. Satu nilai yang sama dari kami berdua adalah hukum harus pasti, harus tegak, sikat korupsi. Tuhan kami berdua ini dari keluarga yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Bapak saya mohon maaf pejabat tinggi. Maaf. Ketua RT. Bapak saya itu pensiun, polisi pangkatnya waktu itu masih pangkat kayak TNI, Letnan 1. Di Tawangmangu, di Karanganyar sana, pensiun di Purworejo. Pensiun, susah. Begitu mau pensiun itu bukan istirahat, membuat usaha. Dutulan bensin, eceran. Saya dutulan bensin, eceran. Bagaimana kita survive, kita bisa bertahan untuk bisa sekolah. Pak Mahfud ternyata sama, orang tuanya juga bukan pejabat. Maka jangan ajak saya menderita. wis biasa. Pak Ganjani kembodaharis yang kata-tapak, bintu delemu si dek, wis kebacut sekondisi kurang gizi. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Pemimpin itu memang harus siap menderita. Kalau enggak, jangan. Pemimpin yang jaluk dilayani terus. Pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Kalau kamu mau ambil pilihan itu, kamu harus siap itu. Dan ini amanah yang berat. Berat Bapak Ibu. Ini anggaran. Simple mekanismenya, mudah pelaporannya, dan bisa melakukan otomatis restitusi seperti soal pajak ini. Contoh. Yang kedua, sikat KKN. Kolusi, kolusi, nepotisme. Hajar pelih. Kira-kira gitu. Edukasi, anti-korupsi, kolusi, nepotisme sedak dini, dan pemerintahnya menggunakan digital. Saya tanya-tanya teman saya, waktu kita mentransformasikan pemerintahan digital, ternyata bisa menghemat 2,4 triliun. Gede ya? Akhirnya dari situlah kita bisa alokasikan pendapatannya PNS naik, orang perlu setor. Kalau mau naik jabatan, enggak ada jual beli, kamu tinggal tes saja. Enak, toh? Tapi tugasmu satu, layani masyarakat dengan baik atau kamu tak ganti? Pasti masyarakat semua. Itu yang terjadi. Nah, memulai sebirokrasinya adalah bagaimana satu data Indonesia tadi menjadi penting, nah ini. Kayaknya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI-based kabinet yang transparan. Jadi kalau menterinya elek, di biji rakyatnya, saya ingin falasi rakyatnya. Pak Presiden ini kita diganti mawan. Ini itu mengongap-anggap mawan, Pak. Saya rapat ngantuk, delak-delak. Tekoni ramu dengan acilokat. Tapi kalau ada menteri yang hebat, tapi kalau ada menteri yang hebat, ini, Pak. Bapak-Ibu, saya doakan sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan kita punya gambaran, sikap yang sama bagaimana kita membangun bangsa dan negara. Itulah pentingnya kita bisa menjalani tugas ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah ucap. Sekali lagi, sukses untuk acaranya. Dan saya akan senang kalau nanti mendapatkan masukan rekomendasi dari Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusia agak baik sama kita ya. Hah? Oh, ada Singapura. Friend, friend. Sudah-sudah aku cerita ya soal jeep. Jadi, saya menteri pertahanan. Harus mengadakan jeep untuk seluruh TNI. Iya kan? Darat, laut, udara. Kebutuhan kita 10 ribu jeep. Tentunya, diajukan dong, Pak, ini ada jeep dari Austria. Harganya 100 ribu dolar satu. Ada jeep dari sini, dari situ. Ada jeep dari sebuah negara. Enggak enak karena ada orang asing, saya enggak sebut negaranya mana. Negara X. 20 ribu. 20 ribu dolar sampai di Indonesia. Murah banget. Dan, tapi saya ini, hati saya nasionalis, kayak LDII. DII. Iya kan? Jadi, masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, perwira Indonesia di mana-mana, pakai jeep asing, enggak enak aku. Iya kan? Panggil, pindah. Cari. Saya tahu, ada profesor yang kerja di General Motors 15 tahun. Orang hebat, lulusan MIT, et cetera, et cetera. Mungkin yang dulu anak buahnya Habibi yang dikirim. Dia kerja di sana. Saya dengar, dia memang sudah pingin pulang. Saya cari dia, saya bilang, Anda kerja di General Motors? Iya Pak. Profesor. Bisa enggak Anda bikin mobil untuk Indonesia? Bisa Pak? Bisa? Oke. Saya minta dia masuk ke Pindad. Aman, aman. Inilah LDII, dia sudah siap kan. Kalau jatuh pun ada penampungnya di bawah. Emang LDII, presidennya yang mengatakan, LDII pinter-pinter. Jadi saya cerita lagi ya. Jadi, saya, akibat profesor itu, dia persiapan, 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 akhirnya, bisa Pak, kita bikin. Jeep buatan Indonesia. Harganya berapa? 60 ribu dolar. 59 ribu dolar, persisnya. Kenapa? Pak, economy of scale lah, inilah, itulah, memang awalnya selalu mahal. Kalau kita sudah bisa bangun 50 ribu setahun, 30 ribu itu nanti harganya turun. Jadi saya dilema. Mau saya pilih yang murah, 20 ribu, tapi perlindungan Indonesia, pakai mobil buatan orang lain. Atau agak mahal sedikit, buatan anak-anak Indonesia. Udahlah, aku pilih buatan anak-anak Indonesia. gagah enggak itu? Diharapkan nanti, semua, pesantren, semua LDII, pimpinannya pakai Jeep buatan Indonesia. jadi saudara-saudara, walaupun hanya Menteri Pertahanan, tapi bersama Jokowi, kita berbuat banyak untuk Republik Indonesia. jadi saudara-saudara, ini hanya contoh, bahwa kita bisa, kita mampu, masa kita tidak mampu? Korea tidak punya sumber alam seperti kita. Tahun 67, per kapita kita sama Korea sama. sekarang mereka, kita di sekitar berapa? 4.800, mereka sudah, kalau enggak salah, 30.000. Kenapa? Karena mereka punya strategi, komitmen, will, tantangan. mereka juga ingin hidup bermartabat. Kita ingin hidup bermartabat. Kita tidak mau ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Kita tidak mau. Kita bisa hilangkan kemiskinan. Saudara-saudara, saya sekarang tadi, komoditas, komoditas, komoditas nikel. Saya sekarang, hanya mau gambarkan kepada Saudara, ya kan? Berapa, besar, pemerintah sekarang, sudah berbuat, untuk rakyat Indonesia, dan terutama, rakyat miskin. bisa diturunkan di slide, yang sudah digelontorkan. Ini. Saudara-saudara, ini yang saya sebut, bahwa, Pak Jokowi ini, menerapkan, bukan ekonomi, kapitalisme neoliberal. Dia melaksanakan, ekonomi Pancasila. ekonomi Pancasila, jadi apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah, mengambil, yang terbaik, yang positif, dari kapitalisme, dan yang terbaik, dari sosialisme. Itu Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah, ekonomi jalan tengah, ekonomi jalan tengah. Jadi, saudara-saudara, bedanya, kalau neoliberal itu keserakahan, kalau kita kekeluargaan. Kuncinya di kita, senjata yang paling ampuh, adalah pasal tiga-tiga, undang-undang dasar 1945. Ini adalah senjata pamungkas, yang tidak pernah disinggung, oleh banyak elit Indonesia. Saya ini, tidak punya gelar sarjana, ekonomi. Tapi saya, bisa baca, undang-undang dasar 1945. Dari awal saya baca, pasal tiga-tiga. Pasal tiga-tiga ini adalah, kunci pengaman. Kalau kita terapkan pasal tiga-tiga, tidak akan menjadi, mengalir kekayaan, bangsa ke luar negeri. Jelas, perekonomian disusun, sebagai usaha bersama, berdasar atas, azaz kekeluargaan. Bukan azaz keserakahan. Bukan azaz, konglomerasi. Azaz kekeluargaan. Pasal tiga-tiga ayat dua, sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Dan, ayat tiga, ini juga, suatu ayat, pamungkas. ini jimat keselamatan kebangkitan bangsa Indonesia. Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya minta slide tadi, kembali ke slide yang, kucuran dana yang sudah keluar, untuk rakyat kecil. Ini perlu diketahui, jangan mengira bahwa keadaan dunia baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Puluhan negara bangkrut. Puluhan negara tidak bisa bayar gaji. Puluhan negara tidak ada makanan. Saudara-saudara, ya, coba lihat. Tahun 2003, untuk kesehatan gratis, ya, 46,5 triliun. 96,8 juta orang gratis BPJS, 236 juta layanan kesehatan gratis Kartu Indonesia Sehat. itu di 2022. Saudara-saudara, masih banyak yang belum bagus, masih banyak yang kekurangan, tapi coba lihat, ini yang sudah dihasilkan. Kartu Indonesia Pinter, 17,9 juta siswa, dan 2,2 juta siswa sekolah agama menerima manfaat. 908 ribu mahasiswa, plus 67,8 ribu mahasiswa, menerima manfaat. Kartu Sembako, 45 triliun, 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 10 kilogram beras per bulan untuk 3 bulan, plus 3 bulan. Program keluarga harapan, 28,7 triliun, 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 200 ribu sampai 1 juta per tahun. BLT Dana Desa, Bantuan 300 ribu per bulan per keluarga untuk keluarga miskin lanjut usia dan anggota sakit kronis menahun difabel. ini baru segini. Belum lagi, subsidi BBM. Subsidi BBM kita hampir 400 triliun lebih. Ini juga untuk rakyat miskin. Belum subsidi listrik, sama. Sekitar 300 triliun. Ada selainnya enggak? Jadi, saudara-saudara sekalian, ini masih banyak lagi kalau saya uraikan satu-satu. Jadi, saudara-saudara, kalau saya yakin LDI tokoh-tokoh yang cerdas dan pintar-pintar, kalau melihat data ini, kalau melihat data ini, ya sudahlah harus diakui bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah yang beliau pimpin, ya berhasil membela rakyat Indonesia. Saya rival yang dikalahkan. Begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet. Saya lihat, kebijakan-kebijakan selalu memikir bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin, bagaimana itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu. Gue enggak sebut siapa namanya. Enggak boleh dong. Enggak etis. Karena kan kita harus kompak. Tapi neolib gimana? Selalu aku lihat, uh, kadang-kadang coba-coba, oh Bapak Presiden gini-gini, intinya enggak usah. Enggak, Nanti hutang kita terlalu banyak, hutang kita salah satu terendah di dunia sekarang. iya kan? Jadi, saudara. Ini, coba prestasi pemerintah ini. Iya kan? Pertumbuhan kita lumayan. Ya, di bawah, di bawah Tiongkok, di bawah China, di atas Rusia, di atas Jerman, sorry Singapura, di atas kau. Inflasi, salah satu terendah. Hutang pemerintah, salah satu terendah di dunia kita. 38 persen. kau lihat itu. Jepang, 266 persen. Itali, 151 persen. USA, 137 persen. Gua enggak singgung Singapura deh, gua lompat. Spanyol, Perancis, sorry Singapura. Friend kita, teman-teman. Jerman, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, nah sekarang saya langsung saja ya, saya sudah dipelototin banyak orang. Tadi, saya singgung nikel. Lanjut, slide kedua tentang nikel. nikel, nikel Indonesia sebagai komponen baterai mobil listrik. Sudah, saudara, industri otomotif dunia akan bergeser ke mobil listrik. Dari komponen mobil listrik, 80 persen itu nikel, 15 persen kobalt, 5 persen aluminium. Juga bisa 10 persen mangan, 10 persen kobalt, dan kita punya nikel, kita punya kobalt, kita punya aluminium. aluminium. Jadi, sebentar lagi, Indonesia akan menjadi produsen mobil-mobil listrik di dunia. Vietnam sudah, kita tidak boleh kalah, kita akan. Tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Prabowo Gibran sudah boleh. Saudara, saudara, kita sudah punya peta. 21 komoditas. Batu, bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi, bajak, emas, dan pera, aspal, buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, garam, semuanya, kita sudah punya petanya, dan kita akan bikin industri-industri di Indonesia. saya kasih satu contoh ya, ada satu kilang minyak di Jepang, satu kilang minyak di Jepang, satu kilang minyak di Jepang ini, menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang, 30%-nya adalah limbah, limbah yang 30% ini, menghasilkan 40 ribu pabrik, 40 ribu pabrik hitung berapa ratus ribu insinyur, berapa anak-anak Jepang bekerja dengan gaji yang bagus, saudara-saudara, Indonesia harus punya kilang-kilang minyak, smelter-smelter, semua bahan-bahan kita harus diolah di bumi Republik Indonesia. Contoh, kita sudah punya roadmap pohon industri tembaga, di ujung paling kanan itulah tembaga kita akan menjadi industri piping, industri elektrikal, industri elektronik, bahan-bahan arsitektur, industri otomotif, industri koin, industri biomedikal, home appliance, chemical, industri militer, dan Anda lihat sendiri, nilainya naik puluhan kali. Selama ini, puluhan tahun, ratusan tahun, kita izinkan ekspor gelondongan tembaga, tapi kita sekarang punya smelter, kita akan olah tembaga di Republik Indonesia. pohon industri nickel, tadi sudah saya singgung. Lanjut, pohon industri boksit, lihat nilainya, ada yang nilai naik, diikuti, Anda lihat, dari naik setelah diolah, smelter, great alumina, lima kali nilainya, seterusnya, 29 kali nilainya, terus 33 kali nilainya, 67 kali nilainya, saudara-saudara, saudara-saudara, apalagi yang muda-muda, masa depan kalian gemilang. Bangsa Indonesia gemilang, bangsa Indonesia akan terhormat, kita tidak mau lagi, minta-minta, nanti Indonesia yang akan kasih bantuan, kepada negara-negara lain, saudara-saudara. Pohon industri timah, sekian puluh kali naik nilainya, 69 kali, dan seterusnya. Minyak bumi, seterusnya. Lihat semua produk yang kita bisa hasilkan. Gas bumi, lihat nilainya, ujungnya, apa yang bisa kita hasilkan. Saudara-saudara sekalian, kita punya roadmap, 21 komunitas. Ini saya kira, cukup untuk bahan saudara-saudara. Saya tinggalkan buku, mohon dipelajari, dan, saya kira yang 8 atau 4, prioritasnya LDI sudah termasuk di dalamnya, dan benar-benar SDM, SDM sangat penting, saya hanya mau sekarang langsung saja, tadi ya, suasana pada pangan, mutlak, dan akan kita capai, suasana pada pangan. Manakala, saya diberi mandat, Prabowo Gibran, dan tim saya semuanya diberi mandat, dalam 3 tahun, kita suasana pada pangan. Aku semangat di LDI ini. hanya LDI, hanya di LDI, aku kasih ceramah, didampingi, karawitan ini, kelenengan, dari mana kalian ini? Solo. Waduh ini, gara-gara Pak Jokowi datang, Solo. enggak ada Banyumas ya? Ada Banyumas mana? Di belakang. Bagian apa? Gong. Ini, ini, semangat aku, enggak mau turun-turun. kapan saya dilempar sandal? Salah sendiri ya, Pak Jokowi. Gue enggak disuruh turun, gue enggak turun. Sudah-sudah. Jadi, SDM. Intinya, SDM, salah satu program unggulan kita, tadi, semua program akan kita lanjutkan, salah satu, program unggulan kita adalah, kita mau kasih makan siang, dan susu, kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia, dan, anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk, usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM, kita akan bangun manusia Indonesia, dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan, anak-anak Indonesia, ini tugas, ini bakti, mulia, kalau saya presiden, saya bangga, memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi, di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. tidak boleh ada anak Indonesia, yang tidak minum susu lagi. Saya, sebagai seorang mantan prajurit, yang pernah berkali-kali, siap mati untuk Republik ini, saya bangga, kalau saya bisa memberi makan, kepada seluruh anak Indonesia. ya Tuhan sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku, untuk memberimakan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita, kalau kita lihat anak-anak kita, cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Nanti, nanti ada yang tanya, apa bisa? Bisa. Kita sudah hitung, kita sudah hitung, bisa, bisa. Karena kita kaya, yang penting, nanti, bantu saya, insya Allah, saya dapat mandat, bantu saya, milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin, harus bisa merasakan rakyatnya. Sebelum diusir, dia buru-buru berhenti aja dulu. Terima kasih. Hidup LDI, bersama kita maju. Terima kasih. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.